Perusahaan bahan bakar fosil jadi salah satu pembelanja iklan Google terbesar. Lewat mesin pencarian Google, The Guardian dan Influence Map bekerja sama, menelusuri 78 istilah atau keyword terkait iklim. Hasilnya, dari 1.600 iklan, 1 per 5-nya ditempati perusahaan yang punya kepentingan terhadap bahan bakar fosil. Menariknya, 58,1 persen pengguna Google nggak bisa membedakan antara iklan dan konten asli yang berceceran di Google. Shell, ExxonMobil, Aramco, McKinsey, dan Goldman Sachs ada di daftar teratas pengiklan. Sekitar 153 iklan Shell muncul di 86 persen pencarian dengan kata kunci net zero. Banyak iklan mempromosikan janji Shell untuk jadi perusahaan nol karbon pada 2050. Sementara iklan Goldman Sachs muncul di hampir 6 dari 10 pencarian untuk energi terbarukan. Kemudian, McKinsey, perusahaan yang 43 dari 100 kliennya adalah perusahaan paling berpolusi di dunia, muncul dalam 8 dari 10 pencarian untuk kata kunci transisi energi. Dan Aramco, perusahaan minyak Saudi, punya 114 iklan dengan kata kunci penyimpanan karbon, penangkapan karbon, dan transisi energi. Sebagian iklan bahkan mengklaim Aramco mempromosikan keanekaragaman hayati dan melindungi planet ini. Merespon setemuan ini, Google menyatakan baru saja meluncurkan kebijakan baru yang akan melarang iklan yang menolak atau tak mendukung perubahan iklim. Larangan itu berlaku untuk seluruh pengiklan, termasuk perusahaan energi. Masalahnya, kampanye Go Green ini sudah kadung dilakukan perusahaan-perusahaan paling berpolusi sejak 1980-an. Sambil menjalankan bisnis seperti biasa, mereka bekerja sama dengan agen-agen hubungan masyarakat di Amerika Serikat. Berkat kampanye greenwashing itu, publik jadi kesulitan menyortir fakta dan fiksi. Terima kasih telah menonton!